assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama elektronik channel oke bro kali ini saya mau modifikasi driver SMC-504 ya agar suara bassnya lebih horc lagi bikin rontok pokoknya bro ya dan modifikasi kali ini untuk SMC-504 didukung dengan filter subwoofer untuk menghasilkan leda rendah atau low sub yang sangat gelar bro ya bikin keder saya menggunakan kit ini bro ya filter subwoofer dari ML oke keduanya ini nanti ada modifikasi ya dari filter subwoofer ada modifikasi tersendiri dan juga dari driver amplifier juga ada modifikasi oke bro simak terus videonya jangan lupa like dan subscribe nya dan bunyikan tombol loncengnya bro agar anda semua selalu dapat notifikasi dari elektronik channel oke bro untuk pertama kali saya modifikasi filter subwoofer ya dan modifikasi untuk pertama kali untuk tegangan bro ya untuk tegangan ini saya menggunakan tegangan dari driver amplifier ya jadi satu untuk tegangannya memakai 32 kola AC dan saya menggunakan resistor 2K2 ya untuk tegangan positif dan negatif apabila ingin memakai tegangan sendiri bisa memakai stabilizer ya agar lebih stabil lagi oke bro mana saja yang akan dirubah untuk menghasilkan low sub yang korok bikin rontok bro ya oke kita cuma merubah dua komponen bro ya untuk komponen pertama ini bro ya keramik kapasitor keramik berukuran 47N dan juga 470N ini bro ya dan nanti ada tambahan oke bro saya ubah dulu saya ganti dulu ya oke bro sudah saya lepas keramik kapasitor keramik 47N dan 470N ya oh iya bro untuk modifikasi kali ini bisa untuk SOC 504 dan SOC 506 bro ya sama modifikasinya sama nanti ya oke saya ganti dulu oke bro sudah selesai modifikasi kali ini untuk 47K ini ya untuk 47K diganti dengan 10N 10N sampai dengan 20N bro ya dan yang 470N ini diganti dengan 473 33N sampai dengan 47N kalau saya menggunakan 473 47N bro ya dan ini untuk OP output IP input untuk output saya kasih R10K ya untuk output ya ke driver amplifier dan juga untuk input saya kasih kapasitor keramik 272 2N7 bro ya saya jamperkan ke potensio bagian tengah ini karena saya ingin mendapatkan nada midhack untuk mengeluarkan nada midhack ini dari input di jamper ke potensio bagian tengah bro ya bila tidak tidak memakai ini juga tidak apa-apa nanti yang keluar cuma low sub saja bro ya dan nanti kalau teman-teman semua suka dengan modifikasi ini akan saya sempurnakan menjadi crossover 2W dengan satu amplifier begitu bro oke untuk modifikasi filter subwoofer sudah selesai cuma itu bro ya modifikasinya selanjutnya kita modif driver amplifier untuk driver amplifier hanya mengganti satu komponen bro ya yang diganti cuma komponen ini bro 223 kalau di SOCL sama 223 ini ya di SOCL 506 maksudnya oke saya ganti dulu bro oke untuk penggantian sudah selesai untuk 223 saya ganti dengan 822 bro ya atau 8N2 keramik ini untuk di SOCL 506 sama 223 diganti dengan keramik 8N2 sama sama saja bro ya ini bro saya pasang dulu untuk tegangan jadi satu bro ya sama driver bagi teman-teman yang ingin memakai tegangan sendiri atau ingin lebih stabil bisa memakai stabilizer ini ya biar tidak dengung tegangannya 12V sampai 15V untuk memasang stabilizer bisa lihat di video sebelumnya sudah ada oke bro mari kita coba ya seperti apa untuk hasilnya untuk volume filter subwoofer ya itu bila di fullkan nada subnya akan menonjol ya dan apabila dikurangi untuk nada lownya yang menonjol jadi saya pakai yang tengah-tengah bro ya oke bro dan mohon maaf apabila suaranya kurang enak didengar karena untuk mikrofon saya tidak kuat menahan bass bro ya karena untuk bassnya ini sensitif sekali oke langsung kita coba bro ini sedikit terjadi sudah tidak kuat seperti itu ya selamat menikmati selamat menikmati kayak merontok semuanya bro selamat menikmati